Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh dari sistem kendali closed loop tertutup. Di sini kita bisa lihat bahwa output dari sistem ini itu akan dikembalikan ke input sehingga sistem ini bisa dinyatakan sebagai closed loop. Kita bisa lihat di sini ada tekanan minyak dan dia akan membuat aliran fuel di sini atau bahan bakar itu akan diatur secara otomatis tergantung dari power silinder yang diperoleh. Jadi dia bisa mengatur sendiri. Oke, seandainya powernya terlalu besar, dia akan memperkecil control valve-nya di sini. Seandainya powernya terlalu kecil, dia akan memperbesar. Semua ini dilakukan agar power silinder itu memberikan nilai yang stabil dan respon yang cepat. Jadi bisa dinyatakan bahwa sistem kendali continue di sini. Ini dinyatakan continue karena tidak melibatkan elemen diskret atau pengontrol diskret. Tapi sebenarnya kita bisa lihat di sini secara sistem ini closed loop. Artinya apa? Artinya bahwa sistem ini memiliki untai yang tertutup. Output di sini yang berupa power silinder itu akan memberikan efek ke input. Kita lihat lagi. Kita akan melihat pengertian dari istilah-istilah yang sangat familiar dan sangat sering digunakan di sistem kendali continue. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Jadi ini bisa berarti sangat luas, tidak hanya untuk sistem kendali. Untuk hal-hal yang bersifat elektrikal itu pasti ada sistemnya. Biologi juga ada sistemnya. Lalu untuk sistem informasi tentu saja ada sistemnya. Jadi di dalam sebuah sesuatu itu, itu ada komponen-komponen yang saling bekerja sama. Itu dinamakan sistem. Dan sistem itu berinteraksi dengan lingkungannya dan dibatasi oleh batas-batas sistem. Ya contohnya adalah sistem pemanas. Pemanas, misalkan pemanas air. Tentu saja dia memiliki batasan dari tegangan dan arus yang diberikan kepada pemanas tersebut. Artinya dia memiliki keterbatasan nilai pemanasan yang bisa dilakukan. Sehingga tidak akan bisa keluar dari range-nya. Contoh lain adalah AC. AC juga memiliki nilai daya maksimal. Sehingga kita tidak bisa membuat AC-nya itu menurunkan temperatur di sekitarnya sampai di bawah 10 derajat Celcius misalkan. Karena maksimalnya misalkan cuma sampai 17 derajat Celcius atau 18 derajat Celcius. Atau motor. Motor DC itu memiliki nilai daya maksimal. Misalkan 100 Watt. Sehingga putarannya maksimalnya itu ada nilai tertentu. Tentu saja kita bisa nyatakan bahwa keterbatasan itu lumrah. Itu bukan sesuatu hal yang aneh. Karena justru malah aneh kalau misalkan sistem itu tidak dibatasi oleh kriteria-kriteria tertentu. Jadi itu maksud dari berinteraksi dengan lingkungannya dan dibatasi oleh batas sistem atau sistem boundary. Nah, kita akan bisa melihat interaksi-interaksi tersebut yang didefinisikan pada istilah variable. Yang pertama adalah input system. Yang kedua output system. Dan yang ketiga adalah gangguan lingkungan. Input jelas. Contohnya adalah kalau kita menyalakan mixer. Inputnya adalah tegangan. Tegangan itu akan mengalirkan arus ke sistem mixer tersebut. Dan output dari mixernya itu adalah putaran. Kalau misalkan mixernya memiliki beberapa mode kecepatan. Maka putarannya bisa kita atur. Misalkan mau 1000 RPM, 500 RPM, atau 300 RPM. Nah, pengaturan itu dilakukan secara manual dengan menekan tombol-tombol pada mixer tersebut. Nah, makanya mixer tersebut bisa dinyatakan sebagai open loop. Kenapa? Karena kita tidak mengembalikan besar kecepatan mutar dari mixer tersebut ke input. Jadi, si mixer itu tidak peduli. Seandainya ketika ditekan mode tertentu, itu putarannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu contohnya. Nah, untuk gangguan lingkungan, itu bisa dinyatakan sebagai hal-hal di luar sistem yang akan mempengaruhi output. Contohnya adalah mixer tersebut ketika digunakan untuk menjus batu, tentu saja kecepatan putarannya akan terpengaruh dibandingkan ketika dia digunakan untuk menjus alpukat atau semangka. Jadi, gangguan sistem itu contohnya seperti itu, kalau misalkan motor, gangguannya adalah ketika diberikan beban atau lot pada motor tersebut. Seandainya kita naik motor, motor biasa, itu inputnya adalah, kalau dari sistem itu adalah fuel atau bahan bakar, dan outputnya adalah kecepatan putaran roda dari motor tersebut. Nah, gangguannya itu adalah ketika kita menaikkan sesuatu di atas motor tersebut. Contohnya ya orang, jelas, atau bareng, dan lain-lain. Sehingga ketika kita naikkan beban yang sangat besar, itu bisa jadi motornya tidak jalan. Apalagi kalau jalannya nanjak. Ya, itu contohnya. Jadi, itu contoh dari beberapa kasus yang sudah kita biasa temui di kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi sistem itu dinyatakan dalam variable output yang diukur. Nanti kita ketemu dalam banyak persamaan output dibagi input di sini. Ya, karena itu adalah karakteristik fungsi transport system. Di mana persamaan-persamaan tersebut itu adalah dalam domain Laplace. Jadi, nanti kita akan bertemu dengan banyak sekali sistem yang memiliki koefisien S. Ya, jadi mata kuliah matematika teknik terkait dengan transformasi Laplace itu akan diaplikasikan di sini. Saya tidak akan mengajarkan cara mendapatkan nilai dalam domain waktu atau domain frekuensi, karena saya akan gunakan aplikasi dari Laplace-nya langsung untuk sistem. Tapi sebenarnya persamaan fungsi output dan input dalam domain Laplace itu hanya salah satu cara kita memporah gambaran matematis dari sistem. Jenis lain yang juga sering digunakan adalah metode state space atau ruang waktu, di mana metode state space dan ruang waktu akan dipelajari di mata kuliah sistem kendali majaran. Oke, kita lihat lagi untuk operasi sistem itu dimanipulasi melalui variable control input. Jadi, perubahan nilai tegangan itu akan mempengaruhi performansi sistem. Tapi sebenarnya kita bisa lihat input dari sistem itu bisa berupa diskret atau 1-0 atau analog. Yang contoh diskret itu lampu, lampu di kamar kita. Ketika kita cetek, lampunya menyala. Ketika dimatikan, cetek satu lagi, itu lampunya mati. Itu control juga, open loop, dan namanya adalah control on-off. Itu jenis pengontrol yang paling sederhana dan paling sering kita temui. Kalau AC, itu sebenarnya pengontrolnya digital, karena kata menggunakan remote, tapi tidak sekedar on-off. Kenapa tidak sekedar on-off? Karena kita bisa mengatur temperatur yang diinginkan pada AC tersebut. Mau 18, mau 20, mau 24. Tapi itu open loop. Kenapa? Karena si AC itu nggak peduli. Seandainya kita ngasih set point 24 derajat Celcius, keluarannya 30. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu namanya open loop. Jadi kita cuma bisa ngatur di remote, keluaran dari AC itu tidak diumpan balikan ke input lagi. Nah, kita lanjut lagi. Untuk operasi sistem, itu juga dipengaruhi oleh suatu yang tidak bisa dikontrol melalui variable input gangguan. Ya, kayak apa namanya, AC tadi, seandainya jendelanya kebuka, jendelanya kebuka, tentu saja darah-udara panas masuk, itu bisa dianggap juga sebagai gangguan juga. Siasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngatur biar udara panasnya pergi. Ya, itu seperti itu. Nah, untuk istilah sistem kendali, control adalah proses yang menyebabkan suatu variable system itu selaras dengan suatu nilai yang diinginkan. Kayak tadi, kontrol lampu, saya ingin lampunya nyala, nyalain saklar, ya lampunya nyala, sesuai dengan yang kita inginkan. Walaupun intensitas cahaya lampunya, itu kita nggak bisa atur. Kita nyalain lampu, lampunya meledak, ya si lampunya nggak peduli. Nyalain lampu, lampunya malah redup, itu lampunya nggak peduli. Itu, ya, kelemahan dari apa dulu. Nah, control manual, itu adalah control parameter yang dilakukan manusia, yang bertindak sebagai operator. Misalkan, mengatur air peran, mengatur volume radio, mengatur kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Oke, kita bisa lihat contoh control manual ini ketika kita pakai air panas. misalkan kita lagi jalan-jalan ke puncak gunung, lalu di hotel tersebut, karena udaranya dingin, kita mau menggunakan air panas. Nah, di keran tersebut, ada dua input, air dingin sama air panas. kita akan menggunakan tangan kita sebagai sensor. Jadi, kita nyalain atau buka keran air dinginnya, itu masih terlalu dingin, lalu kita buka keran air panasnya, lama-lama mulai hangat, mulai hangat, dan mulai panas. Sensornya adalah tangan kita yang akan merasakan temperatur dari air tersebut. Otak kita adalah kontrolnya. Otak kita adalah kontrolnya. Untuk membaca data dari tangan kita, apakah sudah terlalu panas, atau masih terlalu dingin. Nah, otak itu akan memerintahkan tangan yang satunya, untuk membuka dan menutup, atau memperbesar, atau memperkecil keran, baik untuk input air panas, maupun untuk input air dingin. Itu namanya kontrol manual. Itu closed loop. Jadi, kalau misalkan lampu tadi, kita cetek lampu, nyalain pakai saklar, itu open loop manual. tapi kalau tadi, kita nyalain air panas, dan kita pengen suhunya sesuai dengan kriteria kita, kita atur volume air panas dan air dingin, dan dirasakan oleh tangan kita sebagai sensor, dikontrol oleh otak kita sebagai pengontrol, dan aktuatornya itu tangan kita yang satunya untuk atur kerannya. Itu closed loop, tapi manual. Bedanya apa? Bedanya dengan closed loop yang otomatis, tangan kita itu nggak bisa ngasih tahu detail dari suhu keluaran air tadi. Detailnya itu kita nggak tahu, tapi kita bisa tahu bahwa ini masih terlalu dingin atau sudah terlalu panas. Itu dirasakan sama kita sendiri. Nah, kalau kontrol otomatis itu adalah kontrol yang dilakukan oleh mesin atau peralatan yang bekerja secara otomatis. Misalkan lift, robot, makanan minuman, dan lain-lain. Otomatis di sini itu bisa jadi open loop dan closed loop. Misalkan lift, kita tekan tombol lift-nya angka 3, 4, 5, dan lain-lain. Kenapa ini open loop? Karena kalau misalkan kita tekan angka 3 di tombol lift-nya, lalu lift-nya macet, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu open loop. Walaupun dilakukan oleh mesin. Kalau misalkan lift-nya mau dibuat closed loop, maka pada masing-masing lantai itu ditaruh sensor. Sensor yang mendeteksi keberadaan lift, sehingga kalau misalkan lift-nya tidak berada pada lantai yang sesuai, dia akan memaksa untuk control terus, untuk menaikin lift-nya terus atau menurunin terus. Atau paling tidak ngasih alarm. Ngasih alarm ke sistem dan diberitahukan kepada sistem security untuk ngasih tahu bahwa ada lift yang macet. Karena kasihan orang yang di dalam situ. Nah, sistem kendali atau control system itu adalah interkoneksi komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan menghasilkan suatu respon sistem sesuai yang diinginkan. Jadi ada input signal, ada energi source, semuanya butuh energi. kalau misalkan dalam sistem kendali otomatis ini, energinya bisa jadi tegangan dan arus, tapi inputnya juga bisa tegangan. Jadi, misalkan motor, motornya itu diatur inputnya 2V, 4V, 6V, lalu motor itu dapat energi dari baterai. Dapat energi dari baterai. Ya, itu sama-sama tegangan. Tapi outputnya adalah di taraf motor. Oke, kita masuk ke pengertian selanjutnya, yaitu tentang diagram block. Diagram block itu adalah komponen atau proses yang dikontrol dan dapat direpresentasikan dengan suatu ya, agak aneh sih. Pengertiannya ada di dalam istilah. Yaitu ini dia adalah hubungan dari proses-proses. Hubungan antara input dan output. Nanti di bab 4, kita akan belajar penyederhanaan diagram block. Karena kalau misalkan dalam sistem kendali otomatis, otomatis, sorry, itu biasanya ada interkoneksi dari diagram block. Ya, dan kita harus menyederhanakan diagram block tersebut sehingga nanti ditemukan representasi yang menggambarkan output dan input dari proses tersebut. Ya, kita lanjut. Untuk sistem kendali, itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. open loop dan closed loop. Jadi, tadi saya udah kasih contoh-contoh banyak tentang open dan closed loop. Ya, jadi kalau open loop itu menggunakan suatu aktuator untuk mengontrol proses secara langsung tanpa adanya umpan balik atau feedback. Jadi, kuncinya itu di ada atau enggak umpan baliknya. Apalagi ya, kalau mesin cuci, enggak ada umpan balik. Kita nyalain mesin cucinya, dia muter-muter walaupun bajunya masih kotor, ya, enggak peduli. Dia cuma muter-muterin baju di dalam mesin cuci tersebut sesuai dengan waktu yang sudah disetting. jadi open loop, walaupun pesannya canggih karena ada banyak tombol, ada banyak mode pengaturan, bisa ngeringin sendiri, tapi dia masih open loop. Saya belum tahu apakah ada mesin cuci closed loop yang bisa mendeteksi tingkat kebersihan dari baju yang ada pada mesin cuci tersebut. Artinya apa? kemungkinannya kenapa hal ini masih belum ditemui atau belum apa ya, belum umum karena dikhawatirkan ketika kita ngasih baju yang terlalu kotor ke dalam mesin cuci tersebut. Lalu mesin cuci tersebut akan bekerja terus-menerus ya, karena saking kotornya cuciannya itu susah dibersihan, dibersihkan. Nanti malah kerja terus-menerus jadi malah nggak efektif. Jadi mesin cuci itu ya kita tekan tombolnya, setting waktunya, lalu hasilnya mau masih kotor apa sudah bersih ya kita tinggal terima aja. Kalau masih kotor berarti ya kita masukkan lagi bajunya. Jadi konsep open loop loop dan close loop itu tidak terkait dengan kesan canggih dari suatu peraratan. Jadi apa namanya contoh close loop nanti kita lihat ya. Jadi kalau close loop itu menggunakan pengukuran sinyal output dan feedback output tersebut akan dibandingkan dengan referensi. Jadi kalau AC itu misalkan mau dibikin close loop itu bisa. Namanya saya set AC-nya di suhu 18 saya detect suhunya 18 pengennya lalu ada sensor temperatur yang mengukur output dari suhu yang keluar dari AC ketika suhunya berbeda dengan set point maka secara otomatis AC akan bekerja untuk meminimalkan suhu sesuai dengan set point dengan cara mengatur secara otomatis kinerja kompresornya sampai sesuai dengan set point. atau misalkan pada pengontrolan DC servo saya mau 100 RPM saya kasih tegangan duty cycle lalu outputnya masih 90 RPM maka sensor yang mengukur kecepatan putaran dari DC servo tadi itu akan memberikan input sehingga si sistem tahu kalau set pointnya itu masih belum tercapai yaitu DC servo jadi nanti akan diberikan tegangan tambahan sehingga RPMnya sesuai dengan set point yang diberikan atau kalau tadi mesin cuci itu susah karena pengukuran tingkat kebersihan dari cucian itu agak rumit kita mungkin harus menggunakan sensor-sensor yang canggih yang bisa meneteksi kotoran-kotoran dalam mesin cuci tapi kalau misalkan yang di-control itu adalah kecepatan motor dari mesin cucinya itu bisa dilakukan jadi outputnya bukan tingkat kebersihan dari cucian tetapi putaran motor itu bisa dilakukan jadi kalau misalkan saya kasih setting putaran motor mesin cucinya 1000 RPM Maka sistem akan mengkonfigurasi secara otomatis mengukur tingkat putaran atau tingkat kecepatan putaran motornya menggunakan berbagai macam sensor lalu hasilnya diupan-balikan oke kita lihat komponen sistem kendali dari blok diagram ini ini adalah cross loop jadi ini bukan open loop karena kita membandingkan feedback tersebut dengan set point jadi disini ada set point atau input dimana set point ini akan memberikan nilai yang kita inginkan pada plan misalkan mengatur cahaya otomatis saya ingin ruangan kelas itu memiliki tingkat intensitas cahaya seribu kandela misalkan yaudah saya kasih set point bahwa saya ingin tingkat intensitas cahaya ruangan kelas ini selalu seribu kandela nah seribu kandela ini itu equivalent dengan tegangan sekian pada apa namanya pada lampu lalu dia akan masuk ke controller nah pengendali disini atau controller ini itu macam-macam jenisnya yang paling konvensional itu PID proporsional integral derivati bisa juga fuzzy bisa neural network predictive control bisa model predictive control bisa linear quadratic regulator bisa juga neurofuzzy jadi banyak sekali mungkin ada lebih dari ratusan jenis pengontrol yang bisa kita gunakan jadi nanti kalau skripsi sistemnya sama pengontrolnya beda itu bisa dilakukan jadi biar menghemat ya misalkan pengendali ya mesin cuci tadi yang satu pakai PID yang satu pakai fuzzy yang satu pakai NN yang satu pakai ANVIS yang satu pakai MPC yang satu pakai MRAC ya jadi satu alat bisa buat satu kelas kalau mau ya itu tapi tentu saja akan sangat membosan kalau kejadiannya seperti itu ya tapi intinya dari variasi pengontrol ini itu bisa jadi materi skripsi yang banyak sekali walaupun sistem yang dikendalikan itu sama satu alat bisa buat satu kelas itu belum lagi kalau misalkan kita pakai pemodelan yang beda-beda oke ini keluaran dari controller atau pengendali itu adalah sinyal ya sinyal ini akan menggerakkan aktuator aktuatornya itu dapat energi atau bahan bakar dari luar tadi dan keluaran dari aktuator ini akan mengendalikan plan plan itu hardwarenya prosesnya itu kayak apa namanya ya sistem softwarenya lah nah itu bisa jadi ada disturbance atau gangguan dari luar tadi jadi contohnya misalkan mesin cuci disturbance-nya itu ya cucian karena kalau misalkan kita ngasih cucian yang beda-beda masanya atau beratnya ya tentu saja dia harus menyesuaikan diri kecepatan putaran jangan sampai ketika kita ngasih cucian yang banyak motornya gak jalan itu jangan sampai terjadi lalu keluaran dari proses atau plan tarsi itu harus diukur menggunakan sensor sensornya juga macam ya macam-macam sensor kecepatan itu ada macam-macam sensor suhu itu juga banyak sekali walaupun di sini itu suka banget pakai DHT 11 itu adalah sensor yang terima beres kirim ke mikro mikronya nerima lalu beres padahal sebenarnya ada mungkin ratusan jenis sensor suhu yang bisa digunakan tapi gak enaknya kita harus melakukan pengkondisian sinyal artinya kadang-kadang ketika sensor itu ngasih tegangan ya kita harus menyesuaikan tegangan yang dikirim dengan piranti yang menerima hasil dari sensor tadi jadi mungkin harus ada penguatnya dulu mungkin harus ada filternya dulu dan setelah sampai di pengontrolnya misalkan pakai mikro kita harus ngasih program untuk mengkalibrasi tegangan yang diterima dengan suhu yang kita peroleh oke jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa keberadaan sensor pada sistem closed loop itu mutlak diperlukan karena kalau misalkan gak ada sensornya sistem tersebut gak bisa dinyatakan sebagai closed loop ya kalau gak ada sensornya itu masih open loop tapi bukan berarti kalau misalkan ada sensor itu pasti closed loop bisa jadi sensornya cuma mengukur doang dikirim ke cloud pakai IOT tapi tidak diumpanbalikan ke input itu masih open loop misalkan AC saya nyalain AC ada sensor ngukur keluaran dari AC keluarannya 30 yaudah gitu aja saya nyalain AC pengennya suh 20 AC nyala sensor mengukur keluaran 30 lalu dikirim ke cloud dikirim ke website jadi itu masih open loop walaupun sudah ada sensor yang mengukur keluaran dari AC tadi untuk jadi closed loop keluaran dari sensor itu harus diumpanbalikan ke sistem input ini namanya sinyal feedback atau umpanbalik dan dia akan mengurangi nilai set point itu kuncinya jadi set point dikurangi output dari sensor itu namanya sinyal error dan gak usah khawatir dengan istilah sinyal error itu pasti ada pada komponen sistem kendali closed loop jadi jangan bingung kenapa selalu ada error karena sinyal error itu berarti perbedaan set point dengan nilai sensor set point 25 nilai sensor 27 berarti ada sinyal error 2 derajat itu yang akan di inputkan ke pengendali atau ke controller jadi istilah sinyal error itu selalu ada pada sistem kendali closed loop nanti ada istilah error steady state itu beda dengan pengertian dari sinyal error kalau error steady state itu artinya pada keadaan stabil masih ada error itu yang kita hindari contohnya ketika kita mau menyalakan pemanas pemanas martabak harusnya suhunya 90 tetapi pada keadaan stabil pada keadaan sudah steady itu suhu yang keluar cuma 80 berarti ada error steady state sebesar 10 derajat celsius kenapa kita hindari karena akan berpengaruh pada kualitas martabak yang dihasilkan jadi itu bedanya sinyal error dengan error steady state kita tinjau lagi jadi pada komponen komponen sistem kendali ini variable yang di control itu adalah variable aktual yang dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan di dalam proses kalau yang diukur itu adalah kondisi dari variable tersebut pada saat tertentu dalam pengukuran jadi variable yang di control itu adalah outputnya contohnya putaran motor variable yang diukur adalah putaran motor tersebut menggunakan sensor itu hasilnya berapa sensor itu mengukur control variable dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya sementara feedback itu adalah output dari sensor tadi set point itu adalah nilai dari control variable yang diinginkan dan komparator atau error detector itu adalah membandingkan set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut kalau misalkan dalam bentuk analog error detector itu adalah rangkaian substraktor pada operational amplifier atau differential operational amplifier kalau misalkan dalam sistem kendali yang menggunakan mikro atau PLC maka error detector itu adalah mikro dan PLC atau PC itu sendiri dia akan membandingkan nilai set point dengan nilai pembacaan sensor lalu mengurangi hasil tersebut jadi perbedaan itu berarti pengurangan set point dikurangi sinyal feedback mau pakai OPM bisa jadi ada rangkaian OPM untuk substraktor mau pakai PLC bisa mau pakai mikro bisa mau pakai PC atau laptop juga bisa contoh di laptop kalau misalkan kita menggunakan labview jadi sinyalnya masuk di data atau data acquisition lalu di labviewnya kita ngurangi nanti gampang kok jadi program untuk mengurangi itu mudah OPM yang bisa jadi sedikit lebih rumit karena kita harus memperhatikan komponen-komponen karena bisa jadi nilainya itu udah gak akurat lagi oke sinyal error itu adalah output dari error detektor jadi kalau misalkan seperti tadi inputnya maunya 50 derajat celsius hasil dari sensor 55 maka error detektornya itu akan mendeteksi ada perbedaan 5 hasilnya itu adalah 5 derajat celsius tadi oke untuk controller itu adalah otak dari sistem dia yang menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal control yang menyebabkan control variable itu sama dengan set point seperti saya bisa bilang tadi ada ratusan jenis pengontrol dan masing-masing bisa jadi mempunyai metode yang berbeda TID itu punya mungkin puluhan metode kuning jadi seperti saya bilang tadi kalau misalkan mau skripsi satu alat itu bisa buat satu kelas kenapa karena satu jenis controller sama-sama misalkan TID ataupun fuzzy atau yang lain itu memiliki metode yang beda-beda sama-sama TID tapi metode tuningnya beda itu bisa jadi judul yang beda jadi satu alat bisa jadi untuk satu kelas untuk beberapa angkatan karena skripsi untuk S1 itu diharapkan lebih keanalitis jadi gak usah beli alat banyak kita pakai alat di lab aja tapi metode nya itu bisa macam-macam dan banyak kali yang bisa di eksplor dari situ jadi nanti kalau skripsi jangan sampai beli alat baru dipakai buat skripsi doang habis itu dibuang lalu temannya juga sama seperti dipakai dibuang karena sayang duitnya juga di lab itu banyak alat sebenarnya gak banyak banget sih cuma dari alat-alat tersebut itu bisa digunakan untuk skripsi yang beranekara kita lanjut lagi ke akuator akuator itu bisa dinyatakan sebagai otot dari sistem itu adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dan tentu saja dengan masukan energi jadi energinya kalau dalam sistem itu biasanya berbentuk power supply ya jadi AC itu dia dapat energi dari PLN 220 VAC yang ngasih arus sekian ampere ke AC-nya tapi inputnya tegangan juga jadi sama-sama tegangan tapi yang satu sebagai input dan satu sebagai supply energi oke lanjut untuk variable yang dimanipulasi itu adalah besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan akuator jadi ya itu apa namanya kalau motor dia ngasih supply tegangan ke akuatornya ngasih supply tegangan ke motor plan atau proses objek fisik yang di control seperti saya bilang kalau plan itu lebih ke hardware nya kalau proses itu lebih ke apa ya sistem dari software nya sama matematik nya sementara disturbance atau gangguan itu adalah faktor pengganggu yang menyebabkan perubahan pada variable yang di control oke kita akan lihat contoh contoh apa namanya dari system control yang pertama adalah turn table speed control itu aplikasinya ke CD player komputer disk drive walaupun zaman sekarang kayaknya udah gak terlalu populer ya CD player tuker-tukeran CD kayak gitu karena orang lebih suka ngambil langsung streaming langsung ke cloud ya memang zaman berbeda tapi zaman beberapa atau 15 tahun yang lalu itu CD itu masih populer kalau misalkan laptop-laptop itu masih ada DVD drive CD drive putarannya biasanya bisa kita lihat jadi kita lihat CD drive ini atau turn table speed control ini walaupun kesannya canggih tapi dia open loop jadi dia cuma ngasih sebenarnya speed atau tegangan yang diinginkan itu berapa kenapa speed atau tegangan jadi harus kita lakukan semacam kalibrasi dulu kalau sistem dikasih tegangan sekian itu speednya berapa jadi speed voltage karena satuan speed itu RPM atau yang lain atau radian per second kalau tegangan tegangan kesannya aneh kok kayak satu paket yaitu masalah kalibrasi aja jadi inputnya tegangan tapi tegangan itu punya referensi kecepatan referensi kecepatan yang diinginkan dengan kalibrasi tadi oke kita ngasih tegangan dengan harapan kecepatan sekian lalu ada amplifier-nya control device-nya walaupun open loop karena bisa jadi butuh pengkondisian sinyal lalu ada aktuatornya DC motor lalu ada proses dan kecepatan aslinya atau kecepatan drill-nya tidak diumpan balikan sehingga kalau misalkan kita masukkan CD ke dalam CD drive lalu dia nggak muter ya yaudah nggak bisa diapapain lagi karena CD-nya tidak punya sensor untuk mengukur kecepatan putaran tapi kalau yang close loop ini seperti ini jadi bedanya yang tadi ini kan dia muter lalu ada touchometer touchometer itu berguna untuk mengukur kecepatan dari CD tadi jadi blok diagramnya akan seperti ini jadi ada nilai yang diinginkan lalu error yaitu perbedaan dari nilai yang diinginkan dengan temperatur dengan tegangan yang dihasilkan dari touchometer dia akan masuk ke control device yaitu amplifier tadi lalu masuk aktuator lalu ke prosesnya centable ini kecepatan aslinya dan dia diumpan balikan dengan menggunakan tachometer nanti dia akan muncul error disini itu close loop lalu contoh lainnya adalah open loop control system adalah water level control washing mesin jadi ini ada aliran air masuk dia diatur manual ini water level yaudah dia kalau banjir disini keluar gak ada sensornya jadi motor controlnya juga input signal lalu ada penguat amplifier disini sinyal yang dipuatkan dia akan menggerakkan motor lalu masuk ke beban jadi ini contoh lainnya ada set point controller lalu ini adalah process arm untuk menggerakkan posisi dari motor ini ini contoh untuk apa namanya process arm sementara kalau misalkan dia close loop itu sama seperti tadi tapi ada sensor potensiometer untuk mengukur posisi dari arm yang akan digunakan untuk dibandingkan dengan set point jadi ini control posisi motor kalau yang atas tadi tidak dibandingkan kalau yang bawah ini ada sensornya potensiometer dan itu akan dibandingkan ke input contoh lain adalah sistem thermal jadi disini ada uap lalu dia ada orang orangnya baca termometer kalau misalkan termometernya kepanasan maka valve disini akan ditutup atau dikecilkan kalau ditutup nanti malah dingin jadi valve nya akan dikecilkan kalau misalkan dia kedinginan atau terlalu dingin maka valve nya akan dibuka ini tugas operator tapi tentu saja sangat tidak efisien karena kalau misalkan fabriknya kerja 24 jam maka operatornya harus melapetin termometer terus-menerus itu itu melelahkan dan membosankan tiap saat melihat termometer lalu ngatur manual nah tentu saja karena membosankan tadi dengan faktor human errornya juga bisa jadi sangat besar maka ini digantikan dengan controller otomatik jadi si controller ini akan membaca si sensor atau alat ukur temperatur tadi dan dia akan mengatur secara otomatis katuk kuap disini sehingga air panasnya selalu sesuai dengan nilai set point mau 100 kalau 100 kalau misalkan mau 80 itu dia akan ngejaga si controllernya itu akan menjaga agar output dari air panasnya selalu 80 derajat ini contoh control kemana seruangan kalau yang open loop switch on off nyala temperaturnya berubah tapi berubahnya juga ke suhu itu-itu saja dan kita gak bisa ngatur kalau misalkan nilainya tidak sesuai dengan keinginan kita tapi kalau close loop itu dia ada sensor termometernya ini contohnya masih manual masih pakai orang karena kalau termometer itu apa ya itu gak bisa dikonversi ke tegangan jadi syarat biar dia otomatis itu sensornya biasanya harus bisa dikonversi ke tegangan jadi kalau masih termometer berarti ini controllernya itu switch manual masih pakai orang ini contoh ini contoh lain untuk sistem kendali menggunakan diskret jadi kalau misalkan diskret ini bedanya dia pakai DAC dan ADC ADC dan DAC karena untuk sistem kendali menggunakan PC PLC micro itu sinyal-sinyal yang bisa masuk ya itu di kuantifikasi ya walaupun micro misalkan bisa nerima tegangan 0 sampai 5 volt tapi sebenarnya itu karena di dalam micro itu sudah ada ADC nya ADC ya analog to digital converter dan keluaran dari micro sudah ada DAC jadi kita ngaturnya itu menggunakan program ini juga ada pattern recognition process jadi ini adalah sensornya sensornya itu kamera dan kamera itu akan ngasih feedback ke controller ya dan dia akan menggerakkan aktuator untuk robot tangan ini jadi kamera ini akan ngasih tahu apakah tangannya sudah berada posisi yang benar atau enggak nah controllernya itu akan memberikan pengaruh ke aktuator atau memberikan daya ke aktuator sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh kamera kalau misalkan masih kurang ya masih ngatur lalu ini ini adalah sistem otomobile steering control system ya jadi disini sistem apa namanya kendali mobil secara otomatis ya jadi ini kita bisa gunakan sensor untuk mendeteksi arah yang diinginkan lalu kalau terjadi perbedaan dengan arah yang terjadi ya dia akan otomatis menyesuaikan setir ke kiri ya itu mungkin masa depan akan seperti ini ya kalau mobilnya udah otomatis semua nah ini contoh yang udah mulai apa namanya rumit ya jadi kalau tadi masih diagram blok biasa tapi ini sudah ada berbagai macam sensor artinya sensornya gak cuma satu tapi ada banyak kita menggunakan fashion sensor jadi ini ada temperature yang diinginkan tapi kita meninjau dari banyak komponen yang pertama adalah kompartemen dari penumpangnya lalu dari heaternya lalu dari temperatur di luar karena ini banyak yang pengaruhi apa namanya temperatur dari ruangan nah itu semuanya diukur menggunakan sensor dan itu dimasukkan controller ini multi input single output jadi outputnya cuma suhu di passenger kompartemen ini tapi inputnya itu menggunakan sensor yang banyak oke jadi tadi sudah dilihat open loop versus closed loop jadi kalau kita simpulkan apa sih beda open loop dan closed loop yang pertama open loop itu sederhana perawatan muda nyalain lampu contohnya tadi yaudah cetek-cetek cetek-cetek saja itu kalau segerhana biasanya hubungannya dengan harga murah pastinya terus gak ada persoalan kestabilan nanti kalau pakai closed loop itu bisa jadi sistem yang harusnya stabil malah gak stabil nanti istilah itu nanti kita bahas cocok untuk output yang sukar diukur karena tidak semua output itu mudah diukur adanya susah banget artinya mungkin karena peletakan sensornya impossible sebenarnya saya mau mengukur suhu kawah merapi ya itu masih bisa sih ya pokoknya suatu besaran yang mungkin tidak dimungkinkan untuk dimasukkan sensor ke dalamnya tapi open loop itu tidak dapat memberikan koreksi jika ada gangguan itu kelemahannya dan ketepatan hasil itu bergantung pada kalibrasi kalau closed loop itu dia kelebihannya bisa memberikan koreksi jika ada gangguan tapi kelemahannya lebih kompleks dan lebih mahal oke sekarang kita kita lihat ke istilah fungsi transfer jadi fungsi transfer itu adalah setiap komponen yang dalam sistem kontrol untuk mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya bisa sensor suhu mengubah derajat ke tegangan dan fungsi transfer ini itu adalah hubungan output dan input dalam bentuk persamaan matematika jadi misalkan suatu sensor suhu punya fungsi transfer 0,01V kalau derajat Fahrenheit kalau misalkan tegangan outputnya kalau misalkan suhunya itu 600 derajat Fahrenheit maka tegangan output transfernya itu adalah fungsi transfer dikali input yaitu 0,01V per derajat Fahrenheit dikali 600 sama dengan 1V nah fungsi transfer itu adalah sederetan komponen jadi kalau misalkan dalam diagram block itu dia memiliki beberapa fungsi transfer yang terhubung secara serial maka kita bisa langsung kalikan semuanya ini contohnya adalah kalau misalkan input system 12V itu maka outputnya adalah output dikali fungsi transfer total yaitu 12 x 100 RPM per volt x 0,5 RPM per RPM dikali 3 inci per minute per RPM itu sama dengan 1800 inci per minute oke jadi itu pengertian fungsi transfer lalu kita juga lihat sistem kontrol analog versus digital kalau sistem kontrol analog itu adalah pengontrol yang tersusun dari rangkaian analog oke op-em biasanya jadi pengontrol PID nya itu pakai operational amplifier dan itu bisa jadi lebih mahal dan terbatas kenapa saya bilang terbatas karena saya gak bisa bayangin kontrol fuzzy pakai op-em itu gak mungkin kalau PID itu masih mungkin pakai op-em makanya sistem kontrol yang populer dan sering digunakan itu pakai program mau programnya bahasa C dimasukan ke micro mau ke labview atau mau ladder ke PLC tapi itu dalam bentuk program bukan dalam bentuk op-em dan kalau misalkan dalam bentuk program itu berarti controller digital dan kita pakai DAC atau DAC dan ADC jadi pakai DAC dan ADC oke jadi itu tadi beda control analog dan digital sekarang kita lihat untuk sistem control proses itu jenis prosesnya yang pertama adalah proses continue jadi bahan dasar itu masuk dari satu ujung sistem dan produk yang diselesaikan itu keluar dari ujung sistem yang lain contohnya cat atau tekstil nah itu kayak misalkan kita menggunakan mesin pengapakan pengapakan susu misalkan jadi keluarannya susu beruang yang kaleng disitu itu adalah proses continue jadi masukkan ke kaleng ditutup pipet ya itu continue lalu proses tumpukan itu tidak ada aliran tapi dia masukin bahan kayak bikin kue contohnya adalah bahan kimia roti nah proses individual itu adalah sederatan operasi yang menghasilkan produk output yang bermanfaat contohnya produk yang perlu dilakukan pelubangan kemotongan atau pengelasan jadi ini perbedaan jenis sistem control ditinjau dari prosesnya ya jadi kita bisa lihat untuk control individual itu digunakan untuk mengontrol mesin tunggal dan gak perlu berkomunikasi dengan control lain ya kalau terpusat nanti kita akan belajar DCS dan skada di semester selanjutnya itu apabila beberapa mesin atau pemroses itu di control oleh satu pengontrol nah itu DCS itu melibatkan dua controller sorry dua komputer atau lebih yang berkomunikasi satu sama lain dan mencapai tugas yang diinginkan jadi ada hostnya ada pengontrolnya contohnya PLC dari masing-masing PLC itu akan mengontrol mesin yang berbeda-beda oke kira-kira sampai sini ada pertanyaan Pak saya mau tanya Pak ya berarti apa memungkinkan nggak Pak kalau misalkan di satu pabrik contohnya itu dua sistem yang tadi itu dipakai secara bersamaan dua sistem apa open loop sama close to dipakai secara bersamaan gitu Pak untuk alat yang sama atau yang beda beda ya bisa ya bisa kalau misalkan ternyata di pabrik itu ada yang canggih atau ada yang manual dan itu digabung nggak masalah bisa juga bisa juga satu alat itu ada dua mode mode otomatis sama mode manual contohnya misalkan kontrolnya rusak kalau misalkan kita pakai metode atau mode otomatis aja itu alatnya jadi nggak jalan sehingga kita harus ganti ke mode manual jadi satu pabrik atau satu industri itu bisa jadi memiliki banyak sekali jenis pengontrol ada yang pakai fuzzy ada yang pakai PID ada yang close loop ada yang open loop ada yang manual ada yang otomatis karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri seperti tadi saya bilang walaupun otomatis lebih canggih tapi kita harus jaga-jaga seandainya sensornya rusak atau kontrolnya rusak atau komunikasinya putus ya kita harus bisa ganti ke mode lain tapi untuk ini Pak untuk apa kebanyakan pabrik di Indonesia khususnya pakai sistem apa Pak kebanyakan sekarang kalau yang canggih itu pakai DCS distributed control system jadi kita bisa ninjau semuanya dari suatu ruangan namanya control room semua keadaan di lapangan itu bisa dimonitor dan dikontrol dari control room saya bisa ngatur kecepatan putaran turbin dari ruangan control room tapi tentu saja harus hati-hati tidak semua orang bisa akses jadi kayak ada loginnya sendiri kalau operator mungkin dia cuma bisa monitor kalau engineer dia bisa ngatur dan itu juga harus diperhatikan apakah kondisi di lapangannya itu ada kondisi alarm atau enggak kalau ada alarm bisa jadi semuanya di akur manu DCS kalau misalkan yang masih pakai SCADA itu juga ada jadi DCS sama SCADA itu mirip pengontrolan terpusat cuma kalau SCADA dia tidak integratif satu kesatuan kalau DCS itu dari awal sampai sensor dari komputer sampai sensor di bawah-bawah itu satu kesatuan kalau SCADA itu beda-beda tapi dikoneksikan dan bisa tapi kalau misalkan yang belum terlalu canggih menggunakan relay-relay itu juga masih ada jadi relay-relay manual analog itu ya di pabrik-pabrik tertentu itu masih dipakai kenapa? karena bisa jadi sistemnya enggak rumit dan enggak butuh apa namanya monitoring sampai detail cuma apa namanya beberapa alat kita pakai kontrol relay biasa timer analog biasa karena kalau misalkan sistem pengontrol yang canggih misalkan DCS itu diterapkan untuk beberapa alat aja itu sayang kenapa sayang? karena DCS itu harganya mahal sekali harga DCS itu bisa 2M 3M kalau kontrol peralatan harganya di bawah 1M itu jadi aneh pengontrolnya lebih mahal daripada alat yang dikontrol seperti itu jadi tergantung pabrik atau industri nya oke terima kasih ada pertanyaan lain gak ada ya oke kalau gak ada ini saya kasih tugas untuk oke saya kasih tugas untuk ngasih contoh masing-masing open loop dan close loop ya gambarkan block diagramnya itu dikumpulkan minggu depan dan sistemnya itu bukan sistem yang ada di slide jadi cari contoh sistem-sistem yang banyak di luar sana dan beri contoh yang open loopnya seperti apa yang close loopnya seperti apa digambarkan block diagramnya jadi diharapkan bisa dapat pemahaman yang terkait sistem proses di luar oke kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin cukup sekian pertemuan hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh